Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berkampanye di Lampung. Dalam kampanye-nya, Zulkifli Hasan menyampaikan jika Pan menang, maka semua anak sekolah akan mendapat makanan tambahan dan juga susu secara gratis. Di setiap lokasi kampanye, Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan ini mengajak para pendukungnya untuk bernyanyi dan berjoget lagu Pan. Jujur, jujur, jajur, 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 jajur. Beginilah suasana kampanye Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pan, Zulkifli Hasan di lapangan Desa Bandar Jaya Barat, Kecamatan Bandar Jaya, Kebupaten Lampung, Tengah, Lampung, Sabtu siang. Kehadiran Zulkifli Hasan sudah ditunggu para relawan dan pendukung Partai Amanat Nasional yang terdiri dari kaum muda dan ibu-ibu. Begitu Zulkifli tiba di lokasi, 500-an pendukungnya langsung menyambut gembira. Dalam kampanyenya, Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan ini mengatakan jika Pan menang, maka semua anak sekolah akan mendapatkan makanan tambahan dan susu gratis. Program ini untuk meningkatkan pertumbuhan gizi anak-anak. Pan juga dalam programnya akan menambah nilai bantuan langsung tunai atau BLT dan juga bantuan sembako ke masyarakat. Selain berkampanye untuk program Pan, Zulkifli juga mengampanyekan untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam kampanyenya, Zulkifli juga mengajak masyarakat untuk bernyanyi dan berjoget lagupan. Beberapa masyarakat bahkan mendapat apresiasi dari Zulhas saat berjoget lagupan. Meski kehadiran Zulkifli di lokasi kampanye tidak lebih dari 10 menit, tapi masyarakat yang hadir sangat senang. Mereka juga menggunakan kesempatan bertemu Zulhas untuk bisa berfoto bersama. Zulkifli juga tidak menyangka jika masyarakat yang hadir begitu banyak. Awalnya, Zulkifli hanya ingin berkampanye secara door-to-door menyapa masyarakat langsung ke rumahnya. Namun, karena banyak kader yang meminta kampanye terbuka, akhirnya Zulkifli Hasan membatalkan kampanye door-to-door. Melihat tren peningkatan elektabilitas PAN di sejumlah survei, Zulkifli yakin PAN bisa meraih 10 persen suara. 20 tempat, maksudnya bikinnya di rumah-rumah saja, tapi ini satu di lapangan. Kita bikin hari ini saya berkunjung di 20 titik seperti ini, 20 acara ya. Kita minta 50, tapi yang datang rata-rata bisa 100, bisa sampai 200 ya. Saya minta tiap tempat 50 cukup, karena kampanye-kampanye kecil-kecil saja, nggak usah masak. Makanya sampai dilintarkan 20 titik, besok juga di pesuji, juga kira-kira ke 20 titik, 24. Terima kasih, terima kasih kepada ibu-ibu, khususnya bapak-bapak Survei Indonesia yang sudah mendukung PAN, Pertaya Kepada PAN nomor 12, jangan lupa dicoblos, ya surveinya meningkat terus. Dulu 2 persen, 3 persen, sekarang sudah 6 persen. Target kita berapa, Pak? Target kita berapa, Pak? 10 persen, insya Allah ya. Kampanye yang dilakukan Zulkifli Hasan dan sejumlah kader PAN Lampung ini mampu meyakinkan masyarakat. Mereka juga sebagian sudah mengetahui program-program Partai Amanat Nasional. Di hari pertama kampanye di Lampung, Zulkifli Hasan mengunjungi 20 titik yang berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Rencananya di hari kedua, Zulhas akan berkampanye di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih telah menonton!